Terima kasih Jadi jikapun ada senyum yang terlepar, kadang hanya senyum masam atau senyum tawar, senyuman yang tanpa rasa. Padahal justru di saat-saat seperti ini, perasaan hati yang positif perlu kita jaga. Memang, tetaplah tersenyum. Itu nasihat paling kelise yang bisa kita terima. Tapi bukan tak membantu. Beberapa studi mengatakan senyum yang lepas bisa menolongmu menemukan kebahagiaanmu. Terkesan terbalik ya, senyum dulu baru bahagia. Namun otak kita ternyata memang bisa diajak negosiasi, mau dibujuk untuk percaya kita sedang bahagia saat tersenyum. Dan yang pasti, perasaan yang berbeda bisa membuka perspektif baru untuk kita dalam melihat persoalan. Justru sekaranglah, ketika senyuman terasa lebih mahal, terasa lebih mewah, semakin berharga untuk kita bisa tersenyum. Beberapa waktu lalu, kami mengajak teman-teman untuk membagikan pasangan foto saat tersenyum memakai masker dan tanpa masker. Menunjukkan masker sebagai simbol berbagai perubahan yang harus dihadapi dalam tatanan kehidupan yang baru, tak menghalangi kita untuk tetap merasa gembira. Tentu dengan caranya masing-masing dan alasannya masing-masing. Dan saya yang melihat foto-foto dan cerita-cerita itu pun ikut tersenyum. Ini menunjukkan senyum kita mengundang senyum dari orang lain. Bila kita merasa sulit membuat diri sendiri tersenyum lepas, ada peluang untuk melakukannya justru dengan berhasil membuat orang lain tersenyum. Seperti halnya menguap, senyum itu pun menular. Jiwa kita memang dilahirkan dengan kapasitas berempati yang lebih terhadap orang-orang yang melempar senyum pada kita. Ini mekanisme saintifik. Kita tak melihatnya sekedar sebagai gerak wajah biasa. Karena kita tahu ada sesuatu yang baik tengah terjadi. Satu lagi, foto-foto dari teman-teman juga menunjukkan bahwa masih sangat mungkin untuk tersenyum di balik masker. Penggunaan masker tak boleh membuat dunia menjadi tampak tak bersahabat. Yang tersembunyi hanya dagu, mulut, dan hidung. Sementara perasaan kita tetap terpedar. Masih banyak yang bisa kita tunjukkan lewat mata dan alis. Bahkan dari perubahan suara saja, kamu tetap bisa mendengar seseorang yang tersenyum, kan? Di balik masker yang kita pakai, yang seringkali tampak dingin itu, kita masih punya emosi yang perlu dirawat. Jangan ragu tersenyum di balik masker. Karena kita percaya rasa itu ada di dalam dada bisa menimbulkan asah. Teman-teman, pandemi ini memang memaksa kita mengambil jarak fisik satu sama lain. Tapi empati dan solidaritas justru perlu dibuat rapat. Saling menebar kebaikan dan kepedulian. Cara paling mudah untuk itu? Dengan tersenyum dan memberi alasan terbaik bagi orang lain untuk ikut tersenyum. Merdekakan senyum. Karena dari satu senyum simpul, senyum kecil, kita bisa merajut kebahagiaan yang lebih luas. Dan senyum yang lahir dari sana, dari sesuatu yang kita berikan pada orang lain, rasanya akan lebih awet. Sampai jumpa di video selanjutnya.